Ubah teks menjadi gambar animasi, ubah gambar dan teks menjadi video, ubah perintah menjadi cerita. Website AI ini adalah Artflow. Dan di video kali ini kita akan membahasnya. Pertama kalian langsung pergi aja ke Google dan ketikan Artflow AI. Di sini kalian buka link yang paling atas ya. Kemudian kalian bisa login atau daftar untuk yang belum. Saya akan langsung login dan kita akan masuk ke dashboardnya. Di sini kita bisa membuat cerita dari perintah sederhana. Tinggal klik New Story di sini. Masukkan perintah sederhana atau cerita seperti apa yang kalian inginkan. Kalian bisa baca hasil ceritanya. Kalau belum cocok bisa ulangi lagi dan mengubah perintahnya sedikit. Jika ceritanya sesuai dengan keinginan kalian, tinggal klik Proceed with the story idea. Di step 2, kalian akan melihat gambar karakternya. Jika sudah cocok, klik Confirm and Proceed to Storyboard. Di sini kalian tinggal sesuaikan adegan dan karakter yang cocok dengan plot ceritanya sesuai pilihan kalian. Setelah semua cocok dan dirasa pas, tinggal export. Videonya akan jadi dalam sekejap dan sudah ada voice overnya lho. Ubah teks menjadi gambar. Kalian klik Image Studio. Pilih tipe gambar. Mau portrait, general, atau lainnya. Atau bisa dari rasio 1 banding 1, 2 banding 3, atau 3 banding 2. Masukkan prom atau perintah yang kalian inginkan. Di sini kalian bisa tambahkan objek yang kalian tidak ingin ada di gambar. Misalkan kalian tidak ingin ada batu, masukkan kata-kata batu di situ. Kemudian pilih style gambarnya, karena ada banyak style di sini. Jadi kalian bisa pilih sesuka kalian. Terakhir tinggal generate dengan klik Flow. Setelah jadi, kalian bisa klik Action dan pilih varian jika ingin membuat lebih banyak dengan model yang sama. Atau klik Share. Kalau kalian mau download, tinggal klik kanan dan Save Image. Kalian juga bisa klik Explore untuk melihat gambar-gambar hasil generatean dari orang lain. Tinggal mau portrait atau mau image. Untuk membuat karakter, pilih Image Studio. Dan klik Legacy Image Studio. Masukkan Prom dan Create. Pilih Adjust untuk menyesuaikan ekspresi wajah. Di sini kalian bisa mengatur ekspresi kayak marah, sedih, terkejut, atau tengok kanan dan kiri. Dan di sebelah kiri ada pengaturan yang lebih kompleks lagi dan lebih lengkap lagi. Seperti art style-nya, posing-nya, appearance-nya, identity-nya, dan aksesoris. Kalian bisa sesuaikan. Kalau sudah cocok, tinggal klik Share. Cuman, sayangnya karena jarang peminatnya dan maintenance-nya juga high cost. Maka Legacy Image Studio ini sudah diperhentikan. Walaupun masih bisa diakses, tapi hasil gambarnya tidak akan masuk di galeri. Namun, untuk menu-menu dan fungsi lainnya masih berfungsi dengan normal ya. Image to Video Story. Di menu Video Studio, kalian bisa ubah gambar-gambar yang kalian bikin di awal tadi menjadi sebuah cerita video dengan voiceover. Di sini, kalian bisa menambahkan sampai 20 shoot atau 20 adegan gambar. Di bagian Scene, kalian tinggal pilih gambar yang kalian mau. Di bagian Karakter, kalian pilih narator pilihan kalian. Di bagian Dialog, kalian bisa pilih voiceover yang cocok. Dan jangan lupa masukkan dialog atau narasi ceritanya dulu ya. Dan terakhir, kalian bisa mengatur efeknya di sini. Setelah semua sesuai, tinggal export dan videonya sudah jadi. Simple dan mudah banget kan? Kemudian, apakah AI Tools ini gratis? Ya, bisa gratis. Saat mendaftar, kalian akan mendapatkan 100 image kredit dan 30 video kredit per bulan. Dan bulan depannya akan refresh lagi. Artinya, setiap bulan kalian bisa membuat sampai 100 gambar dan 30 video. Oh ya, untuk kalian para YouTuber, pasti pernah mengalami kesulitan saat membuat video panjang ya. Kalau iya, kalian wajib cek video di sebelah sini ya. Cara membuat 100 video panjang dan 300 video short dengan mudah. Oke, saya Sikit Rikutomo. Kamu ambil undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.